Ya, pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Surya Paloh, ini bukan sekedar silaturahmi politik, tetapi betul-betul mengindikasikan ada titik temu di dalam konteks proses negosiasi dan kompromi yang tampaknya sudah dilakukan di bawah meja. Ya, manuvernya sangat-sangat clear dan juga begitu mudah untuk ditebak. Semua partai politik sama pandangnya dengan Pak Prabowo bahwa Indonesia ke depan 5 tahun ini membutuhkan soliditas yang kuat dengan parlemen menjadi satu kebersamaan di dalam kerjasama politik baik di parlemen dan di pemerintahan, saya kira untuk kebeningan bangsa negara, golokat tidak akan datang. Ya, bagi saya, ya no problem, karena ladang perjuangan politik itu bukan hanya di dalam gedung depan itu. Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raga Bumi Raga sebagai pemenang Pilpres 2024 dalam satu putaran. Prabowo Gibran meraih suara 96.214.691 suara sah. Mereka pun unggul di 36 dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, pasangan ini juga menang di luar negeri. Ucapan selamat kepada Prabowo Gibran pun berdatangan, salah satunya dari Ketung Partai Nasdem Surya Paloh. Ia menerima hasil penghitungan suara pemilu 2024 yang dilakukan oleh KPU. Di sisi lain, Partai Pengusung Paslo nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaymin Iskandar alias Jaimin lainnya, yakni PKB, belakangan terlihat mesra dengan Presiden Jokowi. PKB dikabarkan bakal mendapatkan kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran, usai dua menterinya bertemu Jokowi di Istana Negara. Kabar PKB bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran makin terang setelah Jokowi menitipkan salam kepada Jaimin. Dikutip dari CNN Indonesia, pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi menilai, ucapan selamat dari Paloh kepada Prabowo Gibran merupakan simbol bahwa Nasdem membuka diri untuk diajak berkoalisi. Namun, Paloh enggan terburu-buru karena proses sengketa pemilu 2024 tengah berproses di MK. Menurutnya, ada kemungkinan Paloh bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran usai MK memutus perkara perselisihan hasil pemilu 2024. Saya selalu menawarin, saya selalu mengajak, benar nggak? Ya, manuvernya sangat-sangat clear dan juga begitu mudah untuk tebak. Jadi gercepnya itu betul-betul menunjukkan ada sebuah eagerness atau passion dari Partai Nasdem misalnya. Dan ini bukan Partai Nasdem pada layer kesekian, tetapi langsung dipimpin oleh Pak Surya Paloh langsung. Selain Nasdem, PKB juga disebut akan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Tradisi mencatat bahwa partai yang dipimpin Jamin itu selalu berada di dalam pemerintahan. Bergabungnya dua partai dari kubu 0, satu itu, lantaran mencari posisi aman. Sebab ketika partai politik berada di luar pemerintahan, banyak hal yang tidak bisa mereka dapatkan. Tak hanya kebutuhan kekuasaan, tetapi juga hal lain yang menjadikan partai-partai tersebut bisa tetap bertahan. Yang mengejutkan, hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Pihaknya berpendapat, Nasdem akan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran, kemudian disusul PDIP. Fakta lain yang menguatkan sinyal-sinyal baru ini ketika Gibran mengaku sudah mendapat ucapan selamat dari petinggi PDIP, usai KPU mengumumkan hasil Pilpres 2024. Ucapan selamat bahkan sudah banyak Gibran terima sejak unggul saat hitung cepat atau quick count. Kemudian, politikus PDIP Deddy Yefri Sitorus menyampaikan bahwa Prabowo sempat menjenguk bendung PDIP Oli Dondo Kambai yang tengah sakit meskipun hubungan PDIP dengan pemerintahan sedang tidak baik-baik saja. Ya, ini kan tujuannya sama, membungkam perlawanan. Yang melawan, ya, kalau zaman 71 pada kehilangan nyawa, kalau sekarang kehilangan kemampuan melawan. Kalau apa yang terjadi hari ini kita biarkan, ini Pak Jokowi bisa seperti Soeharto, berkuasa sampai, mungkin sampai cucunya jadi presiden. Karena semua kendali kekuasaan ada di dia. Hubungan kita dengan semua baik. Yang tidak baik itu cuma dengan Jokowi. Karena apa? Karena dia memilih membakar rumahnya sendiri. Ya, untuk kepentingan dia dan keluarga. Kalau dengan yang lain kita nggak ada masalah. Usai Nasdem dan PDIP bergabung dengan Koalisi Prabowo Gibran, Agung menyebut PKB akan mengikuti langkah mereka masuk ke dalam pemerintahan. Di sisi lain, peluang PDIP bergabung ke Koalisi Prabowo Gibran juga bisa ditentukan oleh sikap Puan. Ya, kemungkinan besar Ketua DPP PDIP Puan Maharani sudah bertemu dengan Gibran di Solo, Jawa Tengah. Puan memang sempat mengunggah momen kunjungannya ke Masjid Sheikh Zayed Solo melalui akun Instagram resminya. Puan merupakan petinggi PDIP yang paling bisa menerima terkait keputusan Jokowi menempatkan Gibran menjadi Jawa Pres Prabowo. Berada di luar pemerintahan yang jelas membutuhkan stamina politik yang cukup tinggi. Hal itu lantaran banyak sumber daya yang terbatas, baik ekonomi, politik, maupun perlindungan hukum. Tetapi ada pandangan lain yang memprediksi PDIP akan menjadi oposisi. Analisa ini beralasan PDIP akan lebih terhormat berada di luar pemerintahan. Posisi itu akan membuat PDIP tetap eksis pada pemilu 2029 mendatang. Apalagi, PDIP masih menjadi partai politik dengan kursi terbanyak di DPR RI periode 2024-2029. Jika dilihat, kader-kader PDIP tak akan simpati jika partai berlambang kepala banteng itu memilih bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Kecuali, Bambang Pajul, ketua Korea-Korea yang sepertinya sudah menerima akan hasil pemilu di Pilpres 2024 ini. Apakah ini pertanda hak angket akan gagal di tengah jalan? Bisa jadi. Apalagi kalau benar ada dua parpol yang memutuskan bergabung, hak angket hanya akan menjadi mimpi di siang bolong. Kalau sudah memutuskan bergabung, tidak mungkin parpol yang bersangkutan bakal mendukung hak angket yang menjadi senjata politik untuk menyerang kelompok yang menjadi kawannya gelat. Hanya saja, kalau parpol rame-rame masuk ke pemerintahan, otomatis kekuatan oposisi akan jadi lemah. Fungsi pengawasan dan check balance akan tidak seimbang. Apalagi melihat kebijakan dan program Prabowo Gibran ke depan, banyak yang harus diawasi karena potensi penyelewangannya sangat terbuka lebar. Lantas, bagaimana menurut Anda?